Hai semuanya, welcome back to Indo Bully Update dan ketemu lagi dengan saya Juni disini dan sekarang saya tinggal di Australia tepatnya di Victoria dan sekarang aku tinggal, nama tempat aku itu Clemantis dan hari ini aku mau jalan dari Clemantis menuju ke Emerald dan di perjalanan itu guys nantinya akan banyak hutan dan juga melalui railnya Paping Billy dan semoga kita nanti ketemu sama Paping Billy-nya dan yuk temanin aku jalan dari Clemantis menuju ke Emerald dan kita cek ada apa aja di jalan dan tetap stay tuned Hari ini kita mau jalan ke Belgrade dari Clemantis dan ini kita lewatin railway railway, railway ini railway ini adalah railway-nya Paping Billy ini jadi Paping Billy itu adalah kereta tua yang ada di Dandenong Rangers ini dan ini railway-nya dan kita dan kita jalan dari sini guys mau ke Emerald jadi jalan disini sebelah kanan itu jalan besar di sebelah rail Paping Billy ini dan disini ada jalan kecil dan disana itu hutan wow wow this must be Wombat probably ini guys super deep ya but i don't know if it's Wombat tuh dalam banget biasanya Wombat Wombat yang buat kayak gini you don't know that but that's Wombat dulu dan berharap jalan disini guys ketemu Wombat atau Kanguru atau binatang Australia lainnya dan enak banget ya guys dia punya rumah disini tuh kayak disana tuh lihat tuh pohonnya gede banget dan kita jalan-jalan sekalian lihat keadaan disini dan ini pertama kali aku jalan disini dan lihat nih di pohon kenapa ya kayak gini cantik banget ditaruh kayak gituan dan ada dikasih warna-warna itu kuning aku gak tau fungsinya itu apa dan ada hijau kayaknya itu tanda untuk jalan nah denger tuh suara Paping Billy keretanya bakalan lewat tuh Paping Billy bakalan datang guys yaa yaa tuh dadah wepik pengen naik ini pengen naik ini seru banget liatnya wow finally we see Paping Billy pertama kali aku liat Paping Billy guys biasanya cuma denger mereka lewat doang dari rumah dan suatu saat nanti aku pasti nyobain karena kami tinggal disini di Dandenong Rangers jadi untuk kami itu biayanya lebih murah dan liat nih dan liat nih hutannya oke jangan oke oke kalau jalannya agak sorean gitu guys bisa kelihatan kanguru disini karena biasanya kanguru itu mulai keluar mulai matahari terbenam kayak gitu maupun ngumbat tapi gak tau siapa tau kita beruntung kita ketemu sama white life disini binatang Australia dan ini memang tempat untuk jalan kaki dan itu ada orang juga jalan kaki bawa anjingnya dan tuh burung rosella dan sekarang ini sekitar jam 1 siang guys tapi hari ini mendung dan agak-agak gerimis dikit dan katanya kalau di musim summer mungkin ada juga ular guys di tepi-tepi sini makanya kalau disini gak boleh jalan ke rumput-rumput gitu takutnya ada ular kita gak lihat dan ularnya itu berbisa jadi kalau jalan jangan terlalu ke pinggir gitu tuh disana ada sapi gitu mungkin agak ke depan baru kelihatan jadi disana kayaknya pertanian gitu guys what's that i think it's rabbit rabbit look rabbit kelihatan rabbit eating dan di atas pohon itu rosella hello rabbit dua jadi kita ketemu rabbit tuh pas lagi jalan dadah rabbit dadah makan yang banyak biar cepat gede ya dan kita ke depan suara rosella tapi mereka terlalu jauh tuh di atas pohon wombat sayang wombat make deep also no look they are walking this is the step right no that's not the step it's not that heavy and this cube no the seed yeah it's cube kind of look they are starting also make hole here oh two two other hole why wombat make hole sayang why wombat make hole for what for house oh they stay at that hole yeah okay horse so this is the way that Francesca likes to go because she likes to ride horses ya ya itu tempat pertanian gitu kelihatan horse nya coba aku gedein tuh agak jauh jadi gak terlalu kelihatan dan kameraku itu kalau digedein gak terlalu jelas jadi ini kayak field gitu tempat pertanian gitu itu rumput buat makanan horse jadi disini kalau jalan sebelah kiri warn when approaching control your dog jadi wombat itu marsupial terbesar kedua jadi setelah kangurug itu yang terbesar kedua itu wombat dan wombat itu gendut tapi apa ya dia gak terlalu besar badannya tapi dia gendut gitu dan badannya itu berat guys jadi gemes banget ngeliat wombat gitu dan aku kemarin pernah liat di jalan pas kita naik mobil gitu di tepi jalan tapi aku pengen liat secara langsung gitu kalau dari mobil kan cuma sekilas doang ya aku pengen liat lebih dekat lagi semoga suatu saat nanti atau hari ini aku ketemu wombat tuh keren banget ya punya rumah disana tuh rumahnya keren banget punya rumah disana dan punya lahan yang luas tuh di balik pohon-pohon ini disana ada rumah jadi disana itu tempat tinggal orang dan sekarang musim spring liat nih bunga-bunganya guys itu bermekaran dan ini belum berbunga kayaknya ini pohon iris menurut aku dan liat tuh bunganya ada warna ungu kesana cantik ya selain pohon-pohon gede bunga-bunga kecilnya juga mengemaskan liat nih guys bunganya cantik ya ini bunga kecil sih tapi gemes banget dan yuk kita lanjut dan itu depan sana itu udah ameral akhirnya kita udah sampe ke ameral kayaknya jalan santai gitu sekitar 25 menit lah dan kita udah nyampe emeral dan ini kota emeral kota kecil emeral akhirnya sampe juga dan aku sekarang udah ada di emeral guys dan terima kasih sudah nemenin aku jalan dari clemantis sampe ke emeral dan sayang sekali aku gak menemukan wumba tapi aku senang karena aku bisa ngeliat paping billy dan juga rabit dan juga pohon-pohon dan kuda dan terima kasih sudah menemanin aku jalan-jalan dan semoga kalian suka dengan video aku dan semoga hari kalian hari ini menyenangkan dan sebelum meninggalkan video ini buat kamu-kamu yang belum subscribe di subscribe dulu dan buat kamu yang sudah subscribe terima kasih banyak dan see you di next video menarik lainnya dadah ahoy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati